Bismillahirrahmanirrahim Allah jangan tinggalin Ingat deh quotes ini Silahkan dicatat Berhenti berbicara Tentang apa yang kita suka Dan kita tidak suka Mulailah berbicara Tentang apa yang Allah Suka dan apa yang Allah Tidak suka Kenapa kita kemudian Sering dengar pengajian Tapi gak berubah kehidupan kita Karena gak dimulai dari hal yang sederhana Kecil aja Menjaga hati manusia Bukankah ciri taqwa yang disebutkan oleh Allah Surat Al-Imran ayat 133-134 itu Sudah begitu jelas Salah satu Yang pertama Orang yang benar-benar Pengen sampai ke tingkatan taqwa Yang pertama Bergegas Lari dia Menjemput ampunan Allah Bergegas Tabat Cari apa kemaksiatan yang belum kita tabatin Dulu sering pacaran Dulu sering maksiat Tabat Dan mengharapkan surganya Allah Gak ada yang diharapin dalam hijrah dia Kecuali Allah Berhijabnya saya Karena Allah Menikahnya saya Karena Allah Belajar ilmunya saya Karena Allah Bukan karena Kang Handi Boni Bukan karena guru-guru kita Tapi karena mengharapkan Ridonya Allah Bukan mengharapkan konsumsi Cuma-cuma karena Allah Bersegera Berlari Lalu kemudian Mengingat surganya Allah Bahwa setiap yang kita lakukan Akan-akan dihisap Sama kayak masuk supermarket Kau bisa mengambil apapun Tapi tolong bayar di kasir Kau bisa melakukan apapun Di dunia ini Tapi bertanggung jawabkan nanti Kau bisa melakukan apapun